Pemirsa ratusan pohon buah duku di wilayah Muarocambi saat ini mati mengering. Atas kejadian ini, warga yang ada di wilayah kecamatan Kumpayulu, Muarocambi harus merugi hingga puluhan juta rupiah. Bahkan akibat banyaknya pohon duku yang mati mendadak tersebut, warga terpaksa menebang pohon duku yang telah mengering karena takut jika ada penyakit pohon duku yang dapat menular kepada pohon lainnya. Ratusan warga masyarakat di wilayah Kumpayulu, Kabupaten Muarocambi saat ini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat matinya ratusan pohon buah duku dalam setahun terakhir. Warga setempat juga telah berusaha dengan berbagai cara agar penyakit pohon duku yang kering tidak terjadi. Namun hingga kini hasilnya masih nihil. Kumpayulu, Muarocambi selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil buah duku. Namun kini terancam punah karena banyaknya pohon duku yang mati mendadak dengan kondisi mengering dan kulit pohon duku mengelupas. Warga terpaksa harus menebang pohon duku yang mati untuk dijadikan kayu bakar. Biasanya dalam setiap tahunnya, warga Kumpayulu Muarocambi bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Namun kini buah duku dari Kumpayulu setiap tahunnya terus mengalami penurunan, sehingga pendapatan warga juga menurun drastis. Kumpayulu Muarocambi selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil buah duku. Kumpayulu Muarocambi selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil buah duku. Warga di Kumpayulu Muarocambi berharap agar pemerintah setempat dapat meninjau dan mengatasi penyebab ratusan pohon duku yang mati mendadak di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan.